Sigsan akhirat bagi pecandu homer Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah Sigsan akhirat bagi pecandu homer Para pemabuk bisa membuat kerusakan Mereka membuat keonaran Buat kekacauan saling bertengkar dan saling benci Bahkan mabuk bisa jadi maksiat lainnya Seperti zina bahkan pembunuhan Homer memang biang kerusakan Atau induk berbagai macam kejahatan Pertama pecandu homer disamakan Dengan para penyembah berhala Dari Abu Hurairah R.A.N Ia berkata bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda Pecandu homer seperti penyembah berhala Hadis Riwayat Ibn Majah Disebutkan bahwa Allah S.A.W. akan mengumpulkan peminum homer Dengan penyembah berhala Karena Allah menyebutkan mereka Satu dalam surat Al-Ma'idah ayat 90 Begitu pula Solat keduanya tidak diterima Orang kafir kalau Allah ia sholat Solatnya tidak diterima Sama halnya dengan peminum homer Kedua pecandu homer diancam tidak masuk surga Dari Abu Dardaya berkata bahwa Nabi S.A.W. bersabda Pecandu homer tidak akan masuk surga Hadis Riwayat Ibn Majah Dan memang ada yang mati dalam keadaan mabuk Bahkan ada yang kena penyakit kronis Gara-gara jadi pecandu dulunya Bahkan ada yang kena penyakit kronis Gara-gara pecandu homer Semoga kita bisa saling mengingatkan Dan Allah memberi kita taufik Untuk menjauh dosa-dosa besar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh